Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Ya Allah, ya syakur Atas segala rahmat dan nikmatmu Ya Allah, pada sore Sabtu yang berbahagia ini Ya Allah, kami di terminal Bandar Ayah Payong Sekaki ini Mengadakan acara Ya Allah, ulang tahun Ke-54 PT ALS Ya Allah, ya Tuhan kami Kami yang hadir ini Bermohon kepadamu, Ya Allah Limpahkanlah rahmat dan hidayahmu Kepada Bapak Sofian Daulah ini serta keluarganya Ya Allah, limpah ruahkan Reskinya, Ya Allah yang tidak teringat hingganya Ya Allah, jauhkan segala musibah Daripada beliau, Ya Allah Sukseskan, Ya Allah PT ALS ini Ya Allah untuk selama-lamanya Ya Allah, ya Tuhan kami Kami di terminal Bandar Ayah Payong Sekaki ini Ya Allah, mengucapkan bersyukur Kepada-Mu, Ya Allah Bapak Sofian ini Telah mengadakan acara Ulang tahun PT ALS ini, Ya Allah Karena belum pernah terjadi Di terminal ini, Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Kami bermohon kepadamu, Ya Allah Jadikanlah, Ya Allah Kami orang terminal ini, Ya Allah Orang-orang yang beriman Dan bertakwa kepadamu, Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Rubahlah dari kehidupan yang lama Menjadi kehidupan yang baru, Ya Allah Yang lebih baik daripada tahun-tahun Yang telah sudah, Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Kami juga bermohon kepadamu, Ya Allah Engkau limpahkan rahmat dan hidayahmu Kepada kami yang berada di terminal ini, Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah pada hadir pada sore hari ini Yang saya hormati Bapak Ibu Setelah keluarga Bapak Ibu Terima kasih Bapak atas doanya semua Terima kasih banyak Selanjutnya kepada Selamat datang kepada Bapak Muhammad Rosman Dari Polisi Pondario Yang telah hadir di luar ini Selanjutnya kepada Bapak Izan Dari Bapak Baterai A Bukan baru Selamat datang Pak Yang saya hormati Sahabat saya Ketua BKPT Pak Am Pak Manik Terima kasih Pak Wani Sudah banyak tadi Pak Manik membantu BDLS ini Terima kasih Pak Terima kasih kepada Bapak 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 Yang telah hadir di luar ini Selamat datang semuanya Disini Ulang tahun LS yang ke-45 Yang ke-54 Saya sini Tidak bisa banyak berkata Karena saya Mengadakan acara ini Cuma satu harapan saya Harapan saya adalah doa dari bapak-bapak Doa dari bapak-bapak yang saya harapkan Itu saja, tidak ada yang tidak lebih Karena usaha tanpa doa Mungkin tidak ada artinya Saya pun berdoa mungkin Belum dikabungkan Tuhan doa saya Untuk itu mungkin Mana tahu permohonan saya Ada di doa bapak-bapak Mungkin disiplah datang rezeki saya selanjutnya Terima kasih Dan doa bapak-bapak yang telah Mengucapkan kepada saya Wahi lewat Grup media, grup WA Atau Sudara langsung Yang baik yang lewat tempat Terima kasih Terima kasih kepada Kawan-kawan yang sudah bersusah payah Mengarakan acara ini Terima kasih kepada Pak Dadok Pak Dadok ini Bagian editing terminal Sebetulnya Pak Dadok ini Lagi over ini Tapi demi kepentingan Dia mau berkorban Mau Teruntangan untuk Mersusahkan acara Aids ini Applaus untuk Pak Dadok Terus Aku ucapkan terima kasih Saya kepada Pak M Segita Pak Nabawi Pak Nabawi tadi Sudah sempat pulak Mau ke arah kedua Ya Pak Nabawi Jadi Karena demi Aids ini Mau diluangkannya waktu Terima kasih Pak Nabawi Setelah Terusnya Sahabat saya Pak Ilham Terima kasih Pak Ilham Sudah punya Konson sistemnya Untuk acara kesuksesan Kesuksesan Aids ini Saya Mungkin Berbicara Mengenai Hari Belutang Aids Saya dari kebelakang Maaf saya Dari kurang konsen Saya Enggak nyangka Doa Pak Ilmu Begitu dalam segi saya Ditambah dengan Bacaan Al-Quran Saudara Pak Kudau Saya enggak kahan Dengar yang kayak gitu Makanya Terispon Tanya saya Enggak bisa Saya Enggak saya coba Enggak bisa Kayak gitu Enggak berbicara tadi Jadi Aids Itu berdirinya Itu tanggal 29 September 1966 Jadi Saya tarik ke belakang Bercerita Dekat Tentang Aids ini Aids Pada awalnya Itu Base camp Itu bukan di Medan Tapi di daerah Kota Nopan Awal Aids Ini berdiri Jadi Rute yang Dijalani Aids Ini Awalnya itu Kota Medan Kota Nopan Medan Jadi Bergulirnya Waktu Aids Ini Berkembangan Zaman Makanya Perumpang pun Makin padat Makanya Base camp Aids ini Pada tahun 80 itu Dipindahkan Ke Medan Makanya Sekarang Sampai sekarang Ini pusat Aids di Medan Saya Mungkin Kurang Banyak Mengetahui Tentang Sejarah Aids Cuman Mungkin Saya gak Tahan Sebetulnya Ngomong ini Mungkin Tadi 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 Jadi Mungkin Itu yang dapat Saya Terangkan Menurut Sikir LS Mohon maaf Mungkin Saya ini juga Bukan saya Ini Saya gak Bisa Ngomong lama Oke Mungkin Itu saja Yang dapat Sampaikan Sekali lagi Terima kasih Buat Kawan-kawan Semuanya Buat Kawan-kawan PKBT PKBT Adalah Rumah Bagi Saya PKBT Adalah Keluarga Besar Saya Terima Terima kasih Banyak Kom-kom PKBT Yang Telah Mencusikan Acaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji Dan Syukur Malah Kita Dapatkan Kalau Subhanahu Ta'ala Yang Mana Pada Saat Ini Kita Diberi Kesempatan Kesehatan Dalam Rangka Memenuhi Undang Subhanahu Dalam Rangka Mempenghati Hari Ulang Tahun Ketika Selang Kejuan Kejuan Yang Saya Hormati Sebagai Pimpinan Daripada Hermen Dawud Akab Bini Bapak Erie Tambunan Sebetulnya Saya Pak Erie Berkenal Tapi Lantaran Selalu Nampak Di Sini Apa Kejadian Terminal Selalu Bapak Tukuh Aku Mau Kenal Dengan Bapak Padahal Kampunan Dengan Si Daulah Sama Tapi Belum Kenal Bapak Saya Terlambat Untuk Berkenal Dengan Anak Saya Terpukul Betul Lantaran Apa Kejadian Terminal Apa Lagi Untuk Apain Resli Bapak Berkiri Tetepian Bukul Mendukung Sampai Sampai Terima Kasih Yang Tidak Sampai Kelar Mudah Mudah Kita Semuanya Sama-sama Dapat Menyukup Bukul Bukul Mungkin Sebagian Belum Kelar Dengan Saya Saya Adalah Orang Tua Kandung Bukul Daulah Jadi Saya Pengar Harus Saya Bapak Mulai Dari 73 Di Kedulian Nangka Berber Kecamu Tapi Belum Ada Kecamu Ini Dari 73 Kecamu Sekarang Mungkin Yang Saya Tahu Sini Masih Ada Anak Kami Sidolok Kan Itu Masih Dekat-dekat Dengan PT Warum Dulu Mungkin Yang Lelena Sudah Lupa Dengan Bapak Kan Tapi Saya Berikan Saya Sebagai Penasihat LS Mudah-mudahan Merah Perayaan PT LS Ini Yang Sesuai Tadi Yang Didurakan Pak Ustadz Mudah-mudahan Tuhan Memperi Doa Kita Supaya Terkabut Dan Saya Sangat Bangga Sekali Yang Para Nampain Semua Angkat-angkatan Muda Mairlah Kita Sama-sama Kerjasama Demik Memperbaikan Indah Kebersamaan Itu Yang Paling Melihat Mudah-mudahan Usaha Kita Semua Termasuk Ketan Aset Yang Lain Mulai Hari Ini Dapat Perubahan Demik Kebaikan Kemajuan Jadi Baik Baik Kira-kira Sekianlah Kata Sepatah Dari Saya Mudah-mudahan Terminal Akap Ini Dapat Maju Yang Dipimpin Oleh Pak Eri Tembunan Saya Nanti Sebagai Bapak Apak Ketan Terminal Saya Selalu Setiap Membantu Saya Rumah Saya Di Jalan Aling Satu Kantor Itulah PT Baru Menjaya Mendiri Yang Berubah Kita Di Jalan Seroja Saya Minta Mohon Kepada Pak Tenggunan Kita Ke Rumah Untuk Bertemu Dengan Bapak Ya Apakah Ketan Terminal Bapak Bantu Mudah-mudahan Sekianlah Sepatah Kata Dari Saya Kami Selaku Pengurus Paka PT Persatuan Keluarga Besar Terminal PKPT Itu Persatuan Keluarga Besar Terminal Siapapun Yang Berkait Terminal Adalah Keluarga Besar Terminal Dan Sekali Kami Sampaikan Selamat Ulang Tahun Buat PT ILS Kali 54 Tahun Semoga PKPT Kedepannya Meningkatkan Transpostasi Sukses Sukses Selalu Buat PKPT Terima Kasih Banyak Semoga Barometer Kita AILES Ini Belum Pernah Dari Terminal Lama Semenjak Berdiri PKPT Ini Tahun 2000 Bersatuan Koros Terminal Ini Baru Inilah PT AILES Mengukir Sejarah Ulang Tahun Ke 54 Terminal Ini Terima Kasih Banyak Bapak Daulai Kami Selagu Pengurus PKPT Kami Sangat Bangga Kepada Beliau Ini Karena Bisa Sesuatu Menciptakan Untuk Mencontoh Buat-buat Yang Lain Termasuk Kami Mewakili Juga Dari PT NPM NPM Group Kami Sangat Bangga Inilah Contoh Buat Kita Untuk Kedepannya Supaya Bagaimana Terminal Ini Rame Dikunjungi Masyarakat Biar tahu Masyarakat Bagaimana Seperti Terminal Itu Pertama-tama Saya Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ke 54 Kepada PT Antar Lintas Sumatera Sebut Tangan Jadi Sehari Ini Memang Seperti Yang Bapak Bilang Banyak Kegiatan Yang Sudah Kita Lakukan Di Dalam Terminal Banyak Pertama Kita Sudah Ada Masjid Hanya Belum Diresmikan Kita Sudah Ada Masjid Di Depan Dan Itu Sumbang Daripada Masyarakat Yang Pertama Yang Kedua Kita Sudah Terima Pertama Kita Kita Melakukan Acara Halal 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 Sejak Berdiri Terminal Kedua Pertama Kali Kita Melakukan Acara Natal Di Dalam Terminal Yang Ketiga Kita Ada Acara Rutir Pak Kalau Bisa Nanti Pak Doley juga datang, kita disini ada acara tausiyah bulanan dan Jumat berbagi itulah acara rutin kita yang sudah kita lakukan di dalam terminal itu semua kerjasama dari para keluarga baik itu keagenan, PKBT pegawai, ojek, taksi, dan semuanya jadi disini kita di terminal sudah menjadi sebuah keluarga satu dicubit, semua merasakan sakit, satu senang semua merasakan senang, itu yang sudah terjadi di dalam terminal yang dulunya terminal bagi masyarakat adalah sesuatu yang ditakuti ini sudah kita ubah sudah tidak terjadi karena disini adalah terminal yang paling nyaman, aman dan semuanya berkeluaran dan saling menjaga itu sudah terjadi, jadi ada beberapa terminal, bahkan pejabat di kementerian mengatakan terminal BRPS adalah terminal toleransi beragama nah inilah yang sudah kita lakukan selama ini atas berkat kerjasama seluruh warga terminal jadi sekali lagi tidak berpanjang-panjang listrik juga mati nih tak tahu kenapa ini jadi tidak berpanjang-panjang pak karena waktu juga berjalan terus kami tetap mendukung apapun kegiatan PT ALS baik-baik juga di dalam aktivitasnya disini dan juga kami mendukung segala sesuatu apa yang dibutuhkan disini sejak memang kita dipercaya saya sendiri dipercaya disini pak di terminal ini sejak Februari 2019 mudah-mudahan memang ada banyak hal yang kita lewati banyak hal-hal yang kita lewati tapi memang awalnya mungkin ada tantangan dan sebagainya tapi itu adalah proses dan proses itu sudah berjalan sekarang kami tinggal menikmati inilah yang ada sekarang pak nah jadi sudah ada semua hanya mungkin nanti kami programnya ke depan bagaimana terminal ini bisa lebih cantik lagi bisa lebih nyaman lagi dan bisa lebih untuk diminati masyarakat itulah harapan kami ke depan jadi saya juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan keagenan yang dihimpun menjadi dalam suatu wadah wadah persatuan keluarga besar terminal itu PKBT PKBT ini adalah sosial yang sangat mendukung pekerjaan daripada kami dari pihak pemerintah sangat mendukung dan saling kerjasama nah itu dia itulah yang menjadi sesuatu yang dapat kami banggakan dari dalam terminal selamat menikmati 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 Selamat ulang tahun ya dan sukses selalu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton